Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi di pagi hari ini kebun Kinanti akan berbagi cara membuat pupuk organik dari cangkang telur sebelum kita akan mulai untuk cara membuat POC dari cengkang telur kita akan bahas dulu kandungan unsur dan manfaat cengkang telur ini untuk tanaman bagi teman-teman yang baru bergabung silakan tekan tombol subscribe dan loncengnya untuk bisa mendapatkan notif video terbaru berikutnya teman-teman untuk cangkang telur ini manfaatnya sangat banyak sekali untuk tanaman karena cangkang telur memiliki kandungan kalsium yang sangat tinggi mempunyai nilai unsur kalsium 90% unsur kalsium ini paling sangat dibutuhkan untuk tanaman terutama tanaman buah dan sayur-sayuran manfaat kalsium yang terdapat dari cengkang telur ini yang pertama untuk memperkuat ketahanan tanaman terhadap serangan hama dan penyakit yang kedua mempercepat pertumbuhan akar tanaman yang ketiga mengatasi kerontokan bunga dan buah dan yang keempat mempercepat pembentukan bunga menjadi buah dan memacu untuk pematangan buah dan manfaat lain dari cengkang telur ini juga bisa untuk menetralkan pH tanah teman-teman ada dua cara untuk menggunakan cengkang telur ke tanaman yang langsung ditaburkan ke tanaman seperti ini cara ini sangat tidak efektif karena menggunakan cara seperti ini dampak ke tanamannya itu sangat lama bisa satu atau dua tahun ke depan cara yang benar dan tepat untuk penggunaan cengkang telur buat tanaman cengkang telur harus dihaluskan seperti ini kemudian dipermentasi selanjutnya untuk cara permentasi atau membuat POC dari cengkang telur ini bahan-bahan yang akan digunakan di sini saya sudah siapkan satu liter air molase dan EM4 untuk cangkang telurnya yang sudah dihaluskan seperti ini teman-teman untuk cara menghaluskannya bisa di blender saya sendiri tadi menggunakan kayu seperti ini kayak gini untuk lebih cepat bagusnya di blender di sini saya menggunakan toples seperti ini untuk takaran satu liter air di sini saya menggunakan cangkang telurnya 4 sendok makan selanjutnya tuangkan air yang satu liter ini kemudian berikan molase atau tetesan tebu jika tidak ada bisa menggunakan gula merah untuk takaran dan molase ini 100 mili selanjutnya menambahkan E4 100 mili juga kemudian diaduk-aduk teman-teman seperti ini selamat menikmati selanjutnya kita akan masukkan ke botol bekas ini ukuran satu setengah liter selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Dua hari sekali dikocok seperti ini Kemudian dibuka tutup Untuk membuang gas yang ada di dalamnya Jika setelah buka tutup sudah tidak mengeluarkan gas lagi POC dari cengkang telur ini sudah bisa digunakan untuk tanaman Untuk cara penggunaannya bisa dikocok dan disemprotkan ke tanaman Dengan dosis 100 ml untuk 10 liter air Sekian terima kasih Jika ada yang mau ditanyakan silakan di kolom komentar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya